kata-kata yang ingin membangun sebuah seringkat nasional adalah Awan Beno-Hito Tuan-Margu Rangka 2005 itu terbentuk kongres klasmi di bukur sehabis kongres teman-teman hilang semua dari Baris sama KA hilang semua, gak tahu kemana, gak tahu tanggung jawab, gak tahu jawab atau dianggap dikasih kita juga gak tahu, kalau ketemu-temu ya kayak gini-gini gitu, baru ketemu, ayo itu ceritanya sebenarnya gitu, nah kita cerita dari reformasi bahwasannya setelah kita dikumpul tidak boleh menyampaikan pendapat di bahkan umum, tidak boleh berkumpul, tidak boleh berserikat maka tahun 2000 itu muncul dalam 2021 tentang kebebasan berserikat tentang kebebasan berserikat, jadi keuntungan dari pasca reformasi hanya kebebasan berserikat tapi untuk kesejahteraan buruk, itu makin lama makin buruk, tidak ada yang baik RKS dipartin dengan provinsi, masional, kabupaten, kota, Dewan Penguparan, 3 kabupaten, provinsi, 3 pusat itu gak ada gunanya karena ubat memasukkan terhadap perusahaan-perusahaan itu gak pernah masuk dan ubat selalu diatur secara politik, baik itu melalui barang-barang, baik itu melalui perku sehingga memang kondisi buruk saat itu sangat sulit apalagi dengan adanya, mudah-mudahan, cinta kerja memang pun lah petani, buruk-buruk, busur, buruk-buruk, kepastian kerja gak ada kalau kerja dibayar gak kerja gak ada itu akurat sekarang, nah ini bidra semuanya mau akurat itu kalau nanti dijadikan semua bisnis yang lebih masif gitu belum lagi buruk saat ini, itu ditawarkan kepada investasi, didiskort 25% khususnya sektor menurut saya, ini kan, sudah masuk dibayar gak masuk gak dibayar, upah warga yang telah diputuskan oleh gubernur boleh dibiskort 25% nah, region saat ini adalah region yang berburuk bagi buruk yang ada di Indonesia region yang paling buruk tapi tidak ada apa ya, tidak ada pemikiran bahwa buruk adalah orang-orang yang menciptakan sumber-sumber kekayaan Indonesia dia melakukan sebuah produksi kitas, dia menghasilkan sebuah laba, dia menghasilkan sebuah hal-hal yang luat masa malah itu baju merikas, matur merikas, sebuah buruk tapi tegak-tegak yang digawat itu hanya 2 juta, upahnya sama dikotong 25% kurangnya di mana gitu loh ya kalau jangka kerawang Bekasi ya di atas 5 juta tapi juga gak rasional, apabila keringat buruk, barang buruk yang sedang alir, itu dipakas tanpa alasan yang jelas, hanya berinvestasi, hanya bergurungan sama dibabat jadi kedaulatan kita sedang tidak ada, kedaulatan rakyat, kedaulatan buruk, kedaulatan kami, lelah yang sedang ada diserahkan kepada mobil, diserahkan kepada hasil dan punya mobil sehingga memang saat ini ke tempat buruk makin tidak enak salah satu solusi terbaik, jadi kita dari Kasmi menunjukkan cita-cita membangun alat politik membangun persatuan buruk dan petani untuk kekuatan dasar, merubah tatanan ekonomi yang ada di Indonesia tapi juga alat politik yang saat ini ada, sehingga kita memang cukup hati-hati kita tidak mau terlibat dalam pemilu, kita tidak mau terlibat dalam efek-efek yang memang saat ini ada itu sudah menjadi commitment progresi Kasmi dengan kemarin jadi intinya gitu, pertanyaan saat ini tidak ada yang memuntungkan untuk buruk tidak ada ibaratnya secara baik terhadap buruk buruk dijual harga dirinya, buruk tidak memiliki kemasin yang kerja, buruk rupanya murah lalu dibisah 25% melalui permenangan ya ini itu dari saya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kira kita boleh belajar dari mas Dari yang kami inginkan ini, teman-teman aktif baru kita bisa boleh belajar ke depan dari mas Darianto ya ke sebab buruk dan makin jelas definisi dari hari ini teman-teman oke, terakhir terakhir teman-teman dari UPI silahkan ini memakai legislasi baru membaca perspektif ke depan terakhir teman-teman masih baru juga dengan saya banyak silahkan bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau diizinkan kepada para senior untuk ikut berbicara kalau membenarkan betapa besarnya kerja kelas, kawan-kawan senior yang pada hari ini dibandingkan saya mungkin bisa dibandingkan sama sekali tetapi karena saya diminta untuk menyampaikan perspektif bagaimana sih generasi saya dan kawan-kawan pada hari ini dan kali hadir generasi milenial dan jenzet memandang reformasi yang bisa saya katakan adalah reformasi ini sebetulnya ironi sebab kita tidak bisa berbohong mengenai betapa besar capaian gerakan demokratis 98 reformasi kepada bangsa kita tetapi kita juga tidak bisa membutuhkan diri sendiri bahwa beberapa kegiatan yang kita hadapi hari ini memiliki basis material dari kira-kira demokratis 98 yang telah senior-senior kita bangun dan bagi saya tidak ada yang ada istilah yang di ucapkan bahwa tidak ada yang baru di atas muka bumi ini sebagaimana pelopor-pelopor kita kawan-kawan kita senior-senior kita yang pada hari ini hadir baik dari generasi 80 90 post reformasi dan hari ini pertama-tama mereka pasti selalu mendefiniskan dulu sebetulnya rezim kali ini itu rezim apa dan kemudian mendefiniskan sebetulnya siapa sih kawan aliansi strategis yang menjadi tenaga popok perubahan sosial transformasi masyarakat nah dan karena sebetulnya pelajaran tentang transformasi sosial sudah diberikan sangat baik sangat jelas sangat ganda oleh pendahul-pendahul senior-senior popok-popok kita di reformasi sebetulnya kita juga sebagai kaum milenial sebagai generasi Z kita sudah punya jawaban bahwa transformasi sosial pertama-tama harus melihat mengenai kondisi objektif dan subjektifnya kondisi objektifnya barangkali tadi sudah disampaikan dengan sangat baik oleh bundar dari kawan-kawan kelas buruh yang menyatakan bahwa rezim hari ini beliau menegaskan bahwa rezim hari ini tidak berpihak pada buruh tidak berpihak pada rakyat dan barangkali saya sebagai yang diberikan istimewa kebiasaan pengwakili generasi muda hari ini biarkan saya menyampaikan bahwa definisi yang kedua mengenai permasalahan siapa sih sebetulnya strategi apa aliansi strategis yang harus dibangun untuk mewujudkan perubahan sosial sebagai antitesis dari rezim yang telah kita definisikan dari awal adalah kelas buruh dan kaum mutani bersama sebaru rakyat meskipun lainnya sebab ini adalah salah satu poin unik bagi saya pribadi ketika melihat dinamika sosial politik yang ada baik angkatan 80-an angkatan 90-an hingga hari ini selalu ada apa itu pertama-tama upaya politisasi gerakan mahasiswa kalau zaman dulu ada NKK-BKK atau sebelumnya bahkan gerakan-gerakan mahasiswa ditarik dan dibonsai oleh kelompok militer pada tahun 1966 hari ini juga kami merasakan dalam bentuk yang lain sebagai perikulum NBK NBK belajar kampus NBK yang dalam analisis terakhir membuat kita fokus pada urusan di dalam dinding kampus dan tidak mau peduli dengan untungan yang ada di luar kampus bagaimana kondisi krisis upah tanah dan kerja yang dialami oleh seluruh rakyat kita kemudian sebagaimana kondisi tersebut di respon oleh pelopor-pelopor kita dengan banyaknya gerakan atau kelompok studi mahasiswa sekarang juga lebih banyak berkontemplasi dan mulai merenungkan kembali sebetulnya apa sih yang salah dalam gerakan kita dan kita tentu tidak mengkontemplasikan sesuatu dari pikiran yang ngosok sebab kita sudah mendapatkan pelajaran yang amat berharga dari reformasi 98 dari gerakan mahasiswa tahun 80-an bahkan gerakan mahasiswa tahun 66 dan itu yang membawa kita kepada definisi akhir bahwa bahwa gerakan sosial transformasi masyarakat hanya bisa dibangun tidak hanya oleh mahasiswa sendiri apalagi oleh pelopor elit saja maka jawaban berikutnya adalah mahasiswa mesti turun dan menempel dengan penggerakan rakyat sebesar upaya sebab terlalu sedikit mahasiswa untuk dipaksa menanggung perubahan sosial menanggung nasib perubahan seluruh masyarakat Indonesia sementara kelompok mahasiswa sektor untuk penggunaan mahasiswa saja tidak lebih banyak daripada dua atau tiga persen misalkan motor sekolah seluruh dan saya pribadi sebagai anggota mahasiswa nasional telah mendapatkan pembelajaran yang mahasiswa nasional sendiri juga kan sebetulnya dari rahim reformasi kami mendapatkan pelajaran ini daripada aktivis-aktivis reformasi bahwa perubahan adalah karya kecinta-cinta masak perubahan bukan milik mahasiswa saja perubahan adalah karya kelas buruh penggunaan mahasiswa yang berjuang dari satu tujuan dan satu cita-cita bukan demi segelitian orang apalagi hanya untuk sektor mahasiswa dan kelompok elitnya saja tetapi perubahan itu hanya bisa dicapai jika cita-cita tersebut bisa merampau semua golongan apalagi kelas yang paling pokok yaitu kelas buruh dan kelompok elitnya segitu saja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih